Kita buka firman Tuhan sama-sama. Kejadian fasal yang pertama, kitab kejadian fasal yang pertama, saya ingin ajak saudara melihat pada ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Kita akan membaca bersama-sama dua ayat ini, karena saya tahu ini merupakan ayat-ayat yang sangat penting sekali untuk memberikan akan dasar buat kita hidup bersama dengan Tuhan. Kejadian fasal yang pertama, ayat ke-26 dan ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama dua tiga. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah dua hal sebelum kita masuk kepada ayat ini saudara. Banyak ahli Alkitab yang mengatakan begini, dan saya setuju sekali, bahwa kalau kita membaca kitab kejadian saja, tidak berarti bahwa yang lain tidak penting ya. Kalau kita membaca kitab kejadian saja, maka kalau kita mengerti, memahami kitab kejadian, itu sendiri sudah merupakan Alkitab mini. Bahkan mereka berkata ringkasan dari seluruh Alkitab ini, sebetulnya itu ada dan bisa digambarkan, dilihat dengan jelas hanya lewat kitab kejadian yang satu ini. Hebat sekali saudara. Nah yang menarik adalah bahwa mereka juga percaya, bahwa kitab ini ditulis lewat Musa yang diinspirasi oleh roh Tuhan. Nah jadi kalau kita membaca kitab kejadian, dari fasal pertama sampai fasal terakhir, maka gambaran akan seluruh Alkitab itu sebetulnya sudah tercantum dalam kitab kejadian ini. Nah ini hal yang menarik sekali. Yang kedua, kata kejadian, Genesis, itu artinya origin, atau aslinya, atau source, atau sumbernya. Jadi segala sesuatu sebenarnya, kalau kita pelajari kitab kejadian ini, seluruh kisah dalam kejadian ini, itu kita bisa melihat akan suatu bentuk originnya, originalnya, bentuk aslinya, atau sumber dari segala sesuatunya. Jadi kalau kita belajar kejadian, jangan pernah bosan melihat akan kisah-kisah itu, karena di dalamnya ada pengertian rohani yang luar biasa. Nah sekarang saya ingin mengajak kita melihat mendalami akan dua ayat ini, dan saya berdoa supaya semua kita diubah cara berpikir kita mulai sekarang. Amen saudara ku. Nah menarik sekali ketika Tuhan berkata begini, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, according to our image and our likeness, sesuai dengan gambar dan rupa kita. Nah khususnya kata rupa atau likeness, apa pengertiannya? Sebenarnya, dengarkan baik-baik, ini penting sekali buat kita. Karena kata likeness atau kata rupa itu dalam terjemahan aslinya, sebetulnya pengertiannya adalah to operate like us. Yang kerjanya, cara kerjanya, beroperasinya seperti kita. Jadi bukan hanya wujudnya ini seperti Tuhan atau gambarnya Allah, tapi Tuhan berkata, mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut gambar kita dan yang bekerjanya, beroperasinya seperti kita. Nah mengapa kita perlu mengerti akan cara kerja Tuhan? adalah karena kita ini didesain, asal-usulnya adalah supaya kita kerja seperti dia bekerja. Nah kalau kita tidak memahami itu, akan terjadi kekacauan, saudara. Mengapa penting buat kita hari ini? Karena sejak kita lahir baru, sejak kita bertobat, kita lahir baru, kita terima Tuhan Yesus menjadi ciptaan baru, kita dikembalikan pada posisi awal yang semula. Yaitu kita menikmati persekutuan yang benar, dan lancar, dan langsung dengan Tuhan, seperti sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi karena kita ciptaan baru, kita manusia roh, maka kita harus mengerti, dasar asal-usulnya itu seperti apa. Seperti apa sebenarnya Allah itu mendesain akan kehidupan kita. Nah Tuhan berkata, mari kita menjadikan manusia yang pertama-tama segambar dengan kita, tapi juga serupa. Rupa dalam rupa apa, saudara? Itu adalah cara kerjanya, to operate like us, yang kerjanya, beroperasinya, seperti kita beroperasi, atau kita bekerja. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara Tuhan bekerja? Sekarang balik ke kefasal yang pertama, ayat pertama sampai tiga. Saya sudah bolak-balik sampaikan ini, saya mau bacakan lagi buat saudara. Kejadian fasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan siapa saudara yang muncul pertama? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuhan berkata begini, kita jadikan manusia yang segambar dengan kita, yang juga serupa dengan kita. Serupa dalam pengertian, yang cara kerjanya seperti kita kerja. Ini rundingan antara Bapak, Putra, dan Roh Kudus, saudara. Jadi yang cara kerjanya seperti kita. Nah, Tuhan itu kerjanya gimana? Kejadian fasal pertama, ayat-ayat pertama, itu menunjukkan bagaimana cara Allah itu bekerja. Nah, caranya gimana? Rupanya caranya adalah, yang bergerak pertama siapa saudara? Roh Kudus. Baru Bapak berfirman, lalu Yesusnya berkreasi, karena itu firman, dan terjadi seperti yang Bapak ucapkan. Nah, itulah cara kerja Tuhan jadi sebenarnya. Dengarkan baik-baik. Orang Kristen, kalau Anda mau berkuasa atas hidupmu, atas dunia sekitarmu, engkau mau berhasil, engkau mau di atas dan tidak di bawah. Karena Tuhan berkata, mari kita menjadikan manusia segambar, dan serupa dengan kita, supaya mereka berkuasa. Berkuasa. Jadi kalau kita kerja seperti Tuhan bekerja, hasilnya adalah kuasa. Nah, orang kuasa itu bukan di bawah, tapi di atas. Hari ini banyak orang Kristen di bawah keadaannya. Dikuasai oleh keadaan. Dunia krismon, kita ikut krismon. Dunia susah, kita ikut susah. Keliru sebetulnya. Karena kita ini manusia yang beda dengan manusia lain. Kita manusia rohani. Nah, saudara, dan saya harus kembali kepada bentuk asalnya dan cara kerja yang pertama dalam hidup kita. Kalau kita memahami yang satu ini saja, dan saya berhenti sampai di sini kotbah saya, semestinya hidup kita harusnya sudah beda semua. Tapi kita ini tidak mau kembali kepada bentuk originalnya, kepada bentuk sumber aslinya. Nah, Tuhan mau mari kembali kepada bentuk asal waktu kita didesain oleh Tuhan. Mari kita berikan, mari saya berikan contoh misalnya. Semua benda di dunia ini diciptakan dengan tujuan tertentu dan dengan cara kerja tertentu. Misalnya tidak usah jauh-jauh lah. Mesin mobil atau sepeda motor yang Anda miliki didesain supaya kalau itu mau jalan, harus diisi bahan bakar. Nah, setiap bentuk mobil atau sepeda motor punya bahan bakar yang tersendiri. Misalnya pesawat terbang, desain mesinnya dan desain rancang bangunnya memang hanya bisa kalau digunakan yang namanya aftur. Kalau Anda pedagang minyak tanah, beli pesawat terbang misalnya, lalu Anda pakai ilmu ngirit, daripada beli aftur di Pertamina, saya pakai minyak tanah saya. Kira-kira itu mempercepat ketemu Tuhan tidak, saudara? Kalau Anda terbang pakai pesawat begituan. Anda isi pakai minyak tanah, bisakah engkau berkata, toh sama saja namanya juga minyak bahan bakar. Ternyata berbeda. Kita harus mengerti desain awalnya seperti apa. Saudara punya penter misalnya, isusu penter. Itu kan sebetulnya didesain mesin dieselnya itu untuk solar. Nah, Anda ini seorang pedagang spirtus. Bisakah engkau masukkan spirtus? Kalau mau dicoba, oh bisa pak, ya jajal loh, montormu Dewi, tapi saudara, jangan mobilnya orang lain. Coba masukkan spirtus ke dalamnya, resiko tanggung sendiri, nyalakan. Saya juga pengen tahu kayak apa jadinya itu, saudara. Tapi Anda mengerti bahwa segala sesuatu yang di luar desain aslinya, bentuk pemaksaan-pemaksaan di luar desain aslinya, akan berakibat dalam hidup kita. Betul enggak, saudara? Nah, hal yang sama dengan hidup kita, waktu Allah menciptakan manusia, dia berkata, kita ciptakan yang cara kerjanya seperti kita. Jadi kalau Anda dan saya bekerja, tidak seperti Tuhan bekerja, itulah awal persoalan dalam hidupmu. Rusak semua. Mungkin, saudara, yang namanya penter itu kan Anda isi bensin biasa, beberapa saat mungkin bisa jalan. atau Anda punya mobil sedan, Anda isi solar, mungkin beberapa kilo masih bisa jalan. Tapi kemudian Anda akan tahu, berantakan semua di dalamnya. Oleh karena memang bukan itu desain rancang bangun awal yang diciptakan, yang penciptanya mau berjakan. Nah, sekarang hidup kita seperti apa? Semua kita diciptakan seharusnya kembali kepada originalnya. Kalau Anda dan saya selalu kembali kepada bentuk aslinya, seperti Tuhan bekerja, aku kerja seperti dia kerja, semuanya sudah diatur Tuhan dengan luar biasa. Kadang-kadang, saudara, kalau Anda berpikir saja, saudara, naik sepeda motor atau mobil, Anda tidak perlu pusing soal yang lain. Selama apa yang didesain itu digenapi sesuai dengan fungsinya, saudara akan tahu, semua itu akan berjalan dengan sendirinya. Karena semua bagian mekaniknya sudah diatur begitu rupa. Nah, hidup kita sama sebenarnya. Alah ciptakan kita ini komplit. Mekanisme hidup diatur semua oleh Tuhan. Sudah beres. Tinggal cara kerjanya, ikuti petunjuk buku manualnya. Nah, buku manual berkata, kita diciptakan seperti Tuhan bekerja. Kalau engkau dan saya kerja seperti dia kerja, tidak ada masalah dalam hidup kita. Semua diatur. Jadi pangkal persoalannya sebetulnya, bukan setan, saudara. Tapi kebodohan kita sendiri. Saya seringkali, saudara, terakhir-terakhir ini saya ini merenungkan banyak hal. Saya banyak keliling, dan saya banyak ketemu dengan orang, dan saya ketemu dengan banyak orang. Satu hari ada salah seorang famili kami datang ke rumah. Sudah mulai tua hidupnya. Saya mulai usur. Hidup susah. Dari tahun ke tahun begitu. Saya tahu banyak hal yang buruk yang dia alami. Dan banyak kelakuan buruk yang dulu dia lakukan. Ketika dia pulang, saya ngomong sama istri saya, heran sekali. Manusia itu diatur oleh Tuhan dipernah-pernah ke. Orang Jawa berkata, ngerti saudara ya. Diatur semua dengan baik. Selalu karpe Dewi. Sudah coba lihat hidupnya. Keleran, kayak begitu. Heran, saudara. Saya terakhir ini banyak counseling, beberapa orang telpon dan bertemu. Dan saya keren-kerenungkan. Saya berkata, Tuhan, begitu mulia engkau desain kami yang namanya manusia. Tapi lihat, akhirnya pada memilih jalan hidup sendiri-sendiri. Dan akhirnya lihat, hidupnya berantakan semua. Kalau sudah berantakan, nanti yang disalahki siapa? Nyalah-nyalahki Tuhan. Cari kambing hitamu. Dan tidak pernah mau berkata, kebodohanku dan dosaku membuat hidupku kayak begini. Dengar baik-baik, saudara. Kembali kepada desain awalnya. Biarkan roh Tuhan yang bergerak di depan. Jangan ambil inisiatif daging sama sekali. Biarkan rohnya bergerak di depan kita. Kalau engkau izinkan desain ini kerja, sebetulnya beres, saudara. Saya baru marahin anak saya minggu lalu. Nyanyi. Hari Sabtu, nyanyi. Yang gede. Krismon, Krismon menanam jagung di kebun kita. Saya bilang, apa, gak mau menanam jagung? Loh ini cuma nyanyi. Oh, gak boleh. Tidak boleh nyanyi kayak begini di rumahku. Saya marahin, saudara. Yang mana, kenapa? Kita tidak Krismon. Tetapi, katanya Krismon. Katanya. Saya beritahu, saudara. Saya beritahu, banyak orang susahkan hari ini. Kerjaan susah, PHK begitu tinggi, pengangguran begitu tinggi, berat sekali. Saya mau beritahu, dari mana asalnya? Kerontokan seluruh dunia dari mana? Manusia mengikuti will-nya sendiri, kehendaknya sendiri. Tapi kalau kita sekarang anak Tuhan, mau belajar menundukkan diri waktu rohnya bergerak, kita baru bergerak. Saudara, saya jamin, saudara, hidupmu beres di depan Tuhan dan di hadapan manusia. minggu lalu, hari minggu, sore, saya diberi, siang ya, saya datang kemari, habis kotbah di tergerja lain, saya masih mampir ke sini. Dan saudara Thomas memberikan kepada saya titipan dari orang. Dibungkus pakai kain hitam, kotak-kotak gitu. Terus dikasih amplop surat. Saudara Thomas tidak tahu ini isinya apa, terus kasihkan saya suratnya. Saya baca, ini ada orang cerita dari luar kota. Dia cerita begini, utang saya di bank, itu di dua bank. Tidak kebayar dan bunga-bangan makin gila. Saya punya aset tanah atau apa gitu ya. Sudah bertahun-tahun dijual, tidak laku. Tidak laku. Tiba-tiba dia berkata, saya dengar Bapak nyampaikan firman dalam seminar dan mengajar kami tentang iman. Dan kemudian Bapak cerita pengalaman hidup Bapak, bagaimana Tuhan sampai membuat rumah dalam sembilan bulan lunas. Waktu saya dengar itu, dia berkata, saya ngomong Tuhan, hambamu ngalami, aku juga mau ngalami. Dan itu merupakan remah buat dia. Heran sekali. Dalam waktu singkat, saudara, itu tanah terjual luar biasa. Dia bayar semua utang dengan dua bank, dilunasi dalam sekejap. Terus Tuhan ngomong gimana? Kamu diberkati lewat siapa? Ya hambamu itu berkati hambaku oleh karaki yang memberkati kamu. Jadi saya buka itu tas hitam, saudara, kodak-kodak. Saya tunjuk-tunjukkan. Tidak banyak, saudara. Cuma 11 juta rupiah, saudara. Krismon, nanam jagung, tidak perlu, saudara. Siapa mau nanam jagung di kebunmu masing-masing? Ya memang tanah emas masih banyak tempat, saudara. Penjarahan di tanah emas masih bisa itu yang mau tawar-tawar enggak jadi nanam jagung semua. Masa harus begitu, saudara. Saya mau beritahu, dengarkan baik-baik. Bukan begitu caranya. Kembali kepada desain awalnya. Anda diciptakan seperti apa? Seperti Tuhan kerja. Di situ kita kerja. Sebagaimana Tuhan bekerja, kita harus kerja seperti Dia bekerja. Sekarang mari kita buka firman Tuhan. Kolose, fasal yang pertama. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amen, saudara? Dalam terjemahan yang lain, ekspresinya bagus sekali. Kalimat ini berkata begini, as you learn more and more how God's work. Ketika engkau belajar lebih dan lebih lagi bagaimana Allah bekerja, you will learn how to do your work. Engkau akan belajar bagaimana ngerjakan pekerjaanmu sendiri. Jadi kalau kita makin kenali bagaimana cara Tuhan kerja, saudara akan makin mampu menyelesaikan pekerjaanmu sendiri. Makin tidak ngerti cara Tuhan kerja, makin tidak tahu bagaimana kita harus bekerja. Akhirnya menanam jagung di kebun kita, saudara. Susah hidupnya. Justru saya berkata dalam keadaan seperti ini, Allah sedang membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Tapi mari kita lihat, ngerti dulu bagaimana cara Tuhan kerja dalam hidup kita. Kita diciptakan desain awalnya adalah supaya kita kerja seperti Tuhan kerja. Kalau kita ikuti pola Tuhan kerja, maka semua sudah diatur sebenarnya. Coba lihat microphone ini. Dengan segala peralatannya. Saya tinggal pakai seperti yang seharusnya dipakai. Tapi kalau saya pukul-pukulkan ini untuk mukuli orang-mukuli kepala orang, saudara. Semuanya rusak. Pakai semuanya seperti mana sebagaimana alat ini didesain sebenarnya. Sekali lagi, kita didesain supaya kita kerja seperti Tuhan bekerja. Semakin kita mengerti bagaimana Allah bekerja, semakin kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita sendiri di muka bumi ini. dan itu dijamin Alkitab hasilnya akan luar biasa. Karena waktu kau kenali dia, kau tahu cara kerjanya, kau ikuti pola kerjanya, kau berkenan, dan hidupmu itu akan berbuah, kata kolosi. Dan itu yang penting buat kehidupan kita. Saya berdoa sekali lagi demi kasih Tuhan, saudara. Sebenarnya Allah sediakan hal-hal besar buat kehidupan kita. Coba buka Daniel fasal yang ke-11. Kitab Daniel fasal yang ke-11, ayat yang ke-32. Dua, tiga, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan apa? Tetap kuat dan akan kata akan bertindak dalam bahasa Inggrisnya do exploit. Exploit itu adalah hal-hal yang luar biasa. Jadi Alkitab berkata ada orang-orang yang tergelincir murtad tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini janji Tuhan, saudara. Semakin kita kenal bagaimana dia kerja, semakin kita sanggup mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Semakin kita kenal dia, semakin kita tambah kuat dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau enggak kenal Tuhan, saudara, dan maunya sendiri, itu yang Sri Mullah katakan, akan melakukan hil-hil yang mustahil, saudara. Bukan hal-hal yang mustahil. Saya lihat orang-orang itu dua hal memang, ada hal-hal yang mustahil dikerjakan, ada orang-orang yang berhil-hil yang mustahil tadi, saudara. Saya ketemu satu orang, ini tambahan informasi buat saya bagus sekali. Kemal selalu saya ceritakan, saya mau ulangi buat saudara, saya belum pernah ketemu orang, tanda petik, saudara, siali kayak begini, saudara. Tapi tak lihat karpet diw. Ada satu orang datang ngomong kepada saya begini, Pak Agung, kamu kenal enggak si X itu? Oh ya, saya kenal, cukup baik. Hiran ya, ini orang pertama ngomong sama saya gini, hiran ya. Saya ini berkali-kali ingin memberkati dia. Sudah tak masukkan amplop uangnya, jumlahnya besar, saudara. Ingin, ingin memberkati. Manusia kan masih punya keinginan, ingin memberkati. Sudah dekat dengan dia, terus sebelum saya berikan, sempat ngobrol beberapa kalimat, tiba-tiba keinginan itu plus hilang. Loh kok aku enggak ingin ngasih dia ya? Nah ini orang belajar taat, eh siapa tahu ini bukan dari Tuhan. Enggak tahunya beberapa saat kemudian Tuhan berkata, itu uang serahkan hambaku ini. Jadi dikasihkan orang lain, tidak ke si X ini. Dan dia berkata, aku mungkin sudah tiga kali seperti itu dengan orang yang sama. Sudah sekali saudara, ada orang kedua ngomong sama saya. Si X itu orang yang sama ini. Kok aneh ya? Sudah mungkin tiga, empat kali. aku ingin memberkati. Sudah diamplopi juga. Sudah dikasih kata-kata indah saudara ya. Ben rimannya juga tambah seneng gitu kan saudara. Sudah deket dari kantong, pindah kantong. enggak ada satu meter. Blis, hilang. Itu tiga sampai empat kali berturut-turut terus ngalami seperti itu. Nah teman ketiga cerita beberapa hari yang lalu. Aku juga pernah ngalami begitu sama si X. Ingin memberkati kalau uangnya tak bawa, dianya enggak ada. Uang enggak enggak bawa, dianya muncul di depan. Berkali-kali seperti itu. Kok ada ya barang begitu saudara. Ketika saya selami hidupnya, saya berkata ya memang dibuat sendiri sebetulnya. Saudara ngerti? Dengan dia engkau tidak beres. Jangan harap hidup diberkati. Kalau engkau cari berkat yang dari dunia, ada trouble di dalamnya. Yang dari Tuhan yang murni yang luar biasa. Heran sekali. Saya lihat hidupnya dari tahun ke tahun. Ya begitu terus. Apa kita ini memang mau hidup seperti itu? Kalau engkau berkata tidak, kembali kepada desain awalnya. Seperti apa sebetulnya? Saudara dan saya diciptakan. Kalau itu bisa kita faham orang yang mengenal alahnya Alkitab berkata. Yang lain boleh murtan. Orang yang mengenal alahnya akan tetap kuat dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Amen saudara? Nah ini Tuhan sebenarnya. Saya berdoa supaya Tuhan membuka mata rohani kita dan mengerti bahwa semakin kau kenal bagaimana dia kerja semakin saudara tahu bagaimana nyelesaikan pekerjaan sendiri. Sekarang lihat dari hidupnya Paulus. 1 Korintus fasal yang ke-6 ayat yang ke-12 kita berkata begini Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah NIV menerjemahkan begini Everything is permissible for me. semuanya itu permissible dari kata permissive itu izin permisi saudara semua itu diizinkan kalau aku mau begini mau begini mau begini diizinkan but not everything is beneficial tapi tidak semuanya itu ada keuntungannya buat aku terus dia berkata lagi everything is permissible for me semuanya itu diizinkan kalau aku mau kerjakan aku diizinkan terus dia berkata but I will not be mastered by anything tapi aku tidak mau diperbudak oleh apapun juga dengan kata lain saudara semua yang diizinkan 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 jangan pernah dikejar cari yang sempurna dari dia amen saudara nah itu di tempat dimana rohnya bergerak itu yang sempurna kebanyakan kita hanya cari yang permissible tadi yang hanya diizinkan oh diizinkan kok oleh Tuhan lalu kita berkata sudah puaskan aku diizinkan Paulus berkata aku tidak pernah mau diperbudak oleh apapun termasuk khususnya hal-hal yang sekedar diizinkan dia mau apa yang dari roh Tuhan yang dia kerjakan dalam hidupnya saya berdoa saudara sekalian anda mau keluar dari tekanan hidup dalam dunia pada akhir-akhir ini hidup sesuai dengan desain awalmu semua yang dari dagingmu dari maumu sendiri pembenaran diri sendiri engkau boleh berbantah dengan orang membenarkan dirimu kalau tetap gak benar di depan Tuhan itu untungnya apa ya saudara boleh berbantah dengan semua orang engkau berkata aku ini benar seperti Ayub ada orang ngomong dia hajar semua dia berkata aku benar pokoknya tapi di depan Tuhan tetap belum benar itu untungnya apa seandainya semua orang berkata oh ya Tuhan anda benar di depan Tuhan tetap keliru itu untungnya apa saudara apakah manusia berkata kita benar itu berakibat dalam hidup kekal kita sama sekali tidak bukankah yang penting adalah perkenan dari Allah kita jadi kembalilah kepada desain awalmu seperti apa engkau sebetulnya diciptakan kita manusia diciptakan seperti sebagaimana Allah kerja disitulah kita juga kerja dan kalau kita bisa mengerti ini saudara hidup kita akan berbeda cara berpikir kita beda cara pandang kita beda semuanya beda anda menjaga kelakuan hidupmu beda semua sejak pulang dari Amerika beberapa minggu yang lalu roh kudus mulai berbicara kepada saya begini mulai sekarang tidak usah pasang waker kalau pagi mau bangun pagi tidak usah pasang waker dia berkata kamu sembayang paginya aku yang bangunkan mau jam berapa kamu aku yang bangunkan saya mau beritahu saya mau buktikan kepada saudara sebetulnya orang itu semua bisa mendengar Tuhan bicara contohnya paling gampang bangun pagi coba sembayang nanti Tuhan bangunkan aku jam 4 kalau jam 9 pagi tidak usah minta malekat gebiur banyu saja kalau jam 9 pagi tapi kalau anda mau bangun pagi mau sembayang ngomong Tuhan bangunkan aku jam 4 aku mau sembayang nanti kan bangun tiba-tiba dibuat begitu rupa bangun nah itu kan kau sudah mendengar suara Tuhan sebetulnya ini kan ada orang bilang oh aku tidak mendengar pura-pura aja sebetulnya kemauanmu terlalu besar soalnya nah Tuhan berkata pada saya gini kamu mulai sekarang tidak usah besar jam berapa aku mau ketemu kamu kamu ngadep aku sembayang masuk kamar doa saya bilang iya Tuhan saya pikir biasanya jam 5 lah Tuhan itu ya kan Tuhan itu baik saudara memang baik dan dia didik saya sebagian besar jam 3 bangun pertama jalan enak-enak orang tidur pertama tapi itu dia kita harus kerja seperti dia kerja dan itu Tuhan jadi kalau kita mau ikuti apapun yang dia perintahkan saudara akan mengalami Tuhan itu luar biasa dalam hidup dan ini saya berdoa anda bisa tangkap dengan rohmu Paulus berkata semuanya itu diizinkan sebetulnya tapi tidak semuanya itu bermanfaat semuanya diizinkan Paulus berkata tapi dia berkata aku tidak mau diperhamba oleh apapun dia berkata aku tundukkan diriku hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dan rohnya dan ini yang penting dalam hidup kita sekarang mari kita buka Yesaya fasal yang ke 33 ayat 21 disitu kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya sebab Tuhan ialah hakim kita Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita Tuhan ialah raja kita dia akan menyelamatkan kita nah Tuhan digambarkan seperti sungai besar yang kita berkata perahu dayung tidak bisa melaluinya dan kapal besar tidak bisa menyeberanginya semua yang dari manusia didayung dengan kekuatan kita menyeberang tidak bisa melalui saja tidak bisa kapal besar dengan motor besar menyeberang saja tidak bisa Tuhan tidak bisa didekati dengan semua kekuatan yang dunia ini punya saudara tapi yang menarik pada ayat yang ke 23 ini yang luar biasa Tuhan berkata tali-talimu sudah apa kendor tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya tidak dapat membentangkan layar dengan kata lain kalau hidup kita kendor dengan Tuhan layarmu tidak bisa kembang nah kapal itu hanya bisa melewati akan sungai Tuhan dengan hembusan daripada roh Allah sendiri di Masmur 51 Tuhan berkata Tuhan beri aku hembusan yang segar daripada anginmu supaya aku bisa berlayar kembali kata Daud dan itu yang terjadi saudara kalau kapal kita tidak punya layar anginnya itu mau niup apanya layarkan gunanya supaya itu dibentangkan lalu kemudian angin mendorongnya dan membawa kapal itu bergerak kalau talinya sudah kendor layarnya tidak bisa dibentangkan ketika anginnya mulai bergerak kapal kita hanya terapung-apung dan tidak bergerak terlalu banyak saudara mau menikmati Tuhan dalam hidupmu melewati akan sungainya Allah dalam hidupmu simple jangan kendor talimu tali hidupmu itu loh saudara orang-orang yang sudah tidak pernah lagi sembayang baca Alkitab sudah tidak pernah hanya kalau tidak bisa tidur baca Alkitab yang begitu begitu saudara ikat lagi sudah mulai main-main dengan dosa hidup berengsek gak karu-karuan kacau balo hidupnya berhenti dan bertobat hari ini Tuhan berkata tali-talimu sudah kendor makanya kau tidak bisa membentangkan layar ketika rohnya bergerak kita hanya orang bilang pelonga-pelonga ini apa ya angin-angin dan tidak bisa bergerak dengan dia tapi apa yang terjadi kalau tali-tali itu mulai kokoh kembali pada kalimat berikutnya dikatakan begini pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak dan orang-orang lumpuh akan menjarah jarahan bagaimana kalau orang lumpuh sampai jarah saudara itu karena begitu banyak tinggal diambil kalau layar bisa kembang talimu tidak kendor angin Tuhan akan membuat engkau bergerak saudara engkau bisa melewati akan sungainya dia yang kapal besar nyeberang aja gak bisa dan perau dayung melewati tidak sanggup tapi kalau engkau cukup bentangkan layar hidupmu dan tali-tali hidupmu tidak kendor anginnya akan membawa engkau bergerak kerja seperti Tuhan kerja amen saudara yang dikatakan ayat yang berikutnya tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata aku sakit gak ada semua sehat dan dikatakan dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya semuanya hidup dalam anugerah dalam berkat dan dalam proteksi Tuhan pilihan ada pada saudara Tuhan tawarkan sesuatu yang baik hari ini Anda mau berantakan terus hidupmu terus jalani hidup dengan kemauanmu sendiri jangan nyalahkan siapa-siapa tanggung jawab sendiri nikmati kehancuranmu sendiri saudara tapi saya mau berkata kita gak bisa sendiri Anda hancur keluarga mu hancur anak berantakan orang tuamu sedih istrinya kacau keluarganya ngacau semua suaminya ngacau keluarga istri anak-anaknya kacau dan itu yang harus Anda bayar di hadapan Tuhan karena akibat dari yang ditimbulkan oleh kemauan kita sendiri saya berdoa mari kembali kepada original design kita desain awal kita saudara dan saya diciptakan untuk kerja seperti dia bekerja semakin engkau mengerti bagaimana Allah kerja semakin engkau akan tahu bagaimana engkau bisa mengerjakan pekerjaanmu sendiri amen saudara sebelum selesai izinkan saya sharingkan ini buat saudara sekali lagi tahun depan merupakan tahun yang luar biasa bahkan sejak awal tahun ini hamba-hamba Tuhan sudah menangkap bahwa ada sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan di depan kita hari Jumat kemarin saya sharing dengan saudara yang datang dalam kebaktian dengan Pak Yusak ini yang saya dapat waktu retri dengan hamba-hamba Tuhan pada minggu yang lalu di Bandungan Tuhan berkata dalam firmanya dalam kitab Nabi Yesaya dalam setahun lagi menurut jangka waktu prajurit upahan kemuliaan Kedar akan lenyap Anda tahu Kedar itu anaknya siapa Ismail itu akan terjadi dalam setahun ini Anda akan lihat keruntuhan yang luar biasa dan pemanah-pemanah Kedar hanya tinggal beberapa tidak total habis lenyap tapi hanya tinggal beberapa al kita berkata Tuhan yang mengatakan itu saya teringat mimpi saya beberapa tahun yang lalu saya lihat gereja ini penuh dengan api seperti terbakar tapi tidak menghanguskan dan api itu nyembur sampai keluar nyembur sampai di luar dan saya tahu itu merupakan api Tuhan lalu kemudian bulan yang lalu Anda masih ingat Margaret Louis ketika menyampaikan firman kebaktian pagi dia bernubuat dalam 12 bulan dari sejak waktu itu tempat ini akan terlalu sempit dan terlalu kecil dan saya percaya bahwa itu akan terjadi saudara luar biasa lalu Tuhan suruh kita mulai akan training pada tahun depan dan kalau Tuhan izinkan tidak ada perubahan pada awal April kita akan mulai dan itu akan menggunakan Taman Getsemani di Ungaran itu akan dibuat selama 6 bulan kalau kita mulai dari April maka bulan September akhir semuanya selesai jadi semua difokuskan difokuskan ke titik tertentu pada tahun depan dan saya tahu akhirnya itu dari Tuhan terakhir waktu doa dengan Pak Yusak beberapa hari yang lalu bahkan itu ditunjukkan Tuhan mana tempat yang harus dibangun kelasnya saudara bisa bayangin kalau sampai urusan yang kecil pun Tuhan campur tangan ditunjukkan dimana harus dibangun kelasnya dan itu bukan hal yang main-main kita harus belajar mengikuti Tuhan saudara kerja seperti Tuhan kerja amen saudara ada maksud Tuhan yang luar biasa saya tidak bermaksud melebih 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 melebihkan saudara tapi teman-temannya ikut doa pada waktu hari Sabtu Jumat kemarin saudara semua dengar sendiri saya tidak sendirian waktu itu banyak orang pada waktu sembayang sebetulnya pada waktu itu kan pertanyaannya begini selama dua tahun terakhir kita sudah intensif doa untuk bangsa negara dan Oktober ini terakhir sekarang apa yang harus kita buat sebagai langkah berikutnya waktu sembayang Pak Yusak dapat pernyataan Tuhan bahwa soal doa sudah ditangani oleh orang lain dan sudah disebarkan begitu rupa seluruh Indonesia sudah gerak dengan hebat sekali sebenarnya bahkan bukan hanya dua tahun terakhir sejak tahun 91 kita sudah mulai dengan Indonesia berdoa keliling dimana-mana sembayang buat bangsa negara sejak tujuh tahun lalu sudah dikerjakan dan sekarang itu makin besar orang makin merasa perlu berdoa dan macam-macam banyak hal yang dikerjakan sekarang luar biasa tapi kemudian ini yang Tuhan sampaikan pada waktu kami berdoa sekarang ini Tuhan sedang mendidik dan memilih orang-orang yang taat dan nekat kalau taat tak gak nekat taat itu mesti dan nekatnya taat dan nekat itu partner yang tidak boleh dibisahkan orang-orang yang mau taat dan nekat berani dengan hidupnya itu akan dipilih oleh Tuhan dan jelas dia berkata ada dua tempat akan jadi pusat dari orang-orang yang akan dipakai Tuhan bergerak pada kegerakan terakhir dan Pak Yusak berkata yang satu itu Tuhan akan pakai taman gecemani karena itu dipakai untuk diterima oleh semua kelompok tapi yang kedua Tuhan berkata dan itu anda yang ikut doa dengar sendiri Tuhan mau pilih gereja ini untuk dipakai oleh Tuhan amen tidak berarti kita lebih dari yang lain itu hanya akibat dari tanggung jawab yang harus kita pikul dan itu merupakan anugerah Tuhan buat kehidupan kita ada hal besar di depan kenapa kita perlu kembali kepada original design saya tidak mau kita hidup dengan kekuatan sendiri kegerakan rohani tidak bisa dipaksakan dengan daging saya minta semua bagian kerjakan tugas seperti biasa tapi lihat ke depan apa yang roh Tuhan pimpin dalam hidupmu lakukan dengan segenap hati yang doa siang terus doa siang jangan dipaksakan berbuat apa-apa dari ide manusiamu jangan campuri apa yang dari Tuhan dengan apa yang dari manusia jangan pernah buat acara coba-coba kalau bukan dari Tuhan jangan pernah dilakukan karena kita tidak mau manusia mengotori apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita amen saudara saya minta semua jemaat saudara kita peduli akan hal ini anda concern anda perhatikan sungguh-sungguh hidupmu pribadi demi pribadi harus ikuti apa yang roh Tuhan inginkan jangan kendor talimu saudara ikat lagi kuat-kuat buat kenceng lagi supaya layarmu bisa dikembangkan waktu layarmu berkembang angin rohnya akan mengembusi kapal kita dan kita akan mampu menyeberangi dan melewati sungainya Allah kita akan sampai kepada titik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita amen saudara besok kami rombongan cukup besar ada 6 orang akan ke Kuala Lumpur ke Malaysia dan untuk apa disana kita mau belajar tentang bagaimana mengelola training karena kita akan memakai nama yang sama seperti yang dipakai oleh saudara kita Raymond di Kuala Lumpur hanya dengan tambahan Indonesia The School of Acts Indonesia kita akan lihat bagaimana cara dia melola administrasinya semua keuangannya kita akan bicara banyak selama beberapa hari kesempatan hari Jumat lalu untuk pembangunan di Ungaran total sekitar 10 juta kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu dan semuanya kita akan serahkan kepada pengelola Taman Getseman untuk meneruskan akan pembangunan yang ada dan kita akan terus ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan dilakukan dengan sempurna di tengah-tengah kita dengar baik-baik waktunya sudah singgah saya tanya dengan tegas Pak Yusan apakah ini yang disebut kegerakan terakhir sebelum Tuhan datang dia bilang memang itu kalau Allah beri kita kepercayaan kita ini bukan kelompok besar kita bukan orang paling hebat kita hanya terima anugerah dan mari kita tanggung jawab dengan sepenuh hati semua anugerah yang dia berikan buat kita amen saudara lihat ke depan ada hal yang mulia jangan sia-siakan hidup hidup cuma sekali hidup cuma sekali saudara kenapa saudara ingin satu kali saudara mati di kuburanmu ditulis begini dari kasih mata Tuhan kalau kaya mata kita menyelesaikan tugas sampai garis akhir semua omong aneh gitu saudara kamu mulai aja tidak cuma jalan di tempat kok sampai garis akhir saudara ada orang-orang gitu kan hanya ya 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 jalan di tempat aja menyelesaikan sampai garis akhir tuanya geleng-geleng ayatku dipake semaunya katanya orang ini cuma jalan di tempat kok nyelesaikan garis akhir tapi di depan Tuhan mungkin lain lahir tahun 39 menikah tahun 50 ya kira-kira gitu saudara enggak ya oh jaman kuno jaman kuno 11 tahun ya jaman kuno di jodok-jodok umur solas kawin ya jaman kuno 39 jaman kuno Belanda punya saudara umur 17 dia kawin lagi umur 25 dia kawin lagi anak itu yang terlecek dimana-mana seneng kalau dia mati miskin tidak bisa ninggalin apa-apa kecuali problem berat buat anak cucunya kenapa itu seneng hidup-hidup kenapa gak seneng kalau Tuhan panggil kita semua istri kita berkata dia suami yang baik anak-anak berkata dia bapak yang excellent nah anak-anak daripada kalau protagonik berkata tukang hutang enggak pernah bayar itu kan repot saudara dikenal sebagai apa sih kita ini anak-anak berkata bapak yang nyebel istri berkata suami yang menyakiti hati saya ketemu seorang ibu kemarin seri luar biasa sama suaminya suaminya tidak kerosok kerosoknya bener ya begitulah saudara saya berdoa hidup cuman sekali pakai segenap hati eme saudara kalau mau mati itu kayak gini pasukan kami kasih Jepang Jepang itu waktu perang dunia sudah hampir kalah sudah hampir kalah mikirnya gini nih pilotnya mengurip cuman sekali mati mordomati anda bisa mati kena pelor satu ceder mati aku mati membawa menggeret kemudiannya gitu yang dicari apa kapal induk Amerika yang dicari apa bukan lansan landingnya bukan cerobong asapnya itu perang dunia kedua ini orang gendeng-gendeng bukan percaya Tuhan percaya Dewa cari cerobong asap mati tak nggeret itu caranya cari kapal induk dimasukin modak kan di mesin kelep ratusan orang digeret sama dia ayo mati bareng nah gitu kalau mau habis-habisan gitu setan lancurin bar pulang itu enak mau dibalas sudah di surga itu enak hidup itu itu daripada urib cuma eceran dengan setan waduh jangan hidup eceran saudara jangan hidup eceran dengan setan anda ikut setan hidup mau eceran bukan sekali itu sekali gitu loh kita dipikir no bujo pacaran kawin duit BMW jangan BMW 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 artinya behold my word lihatlah vermanku kata Tuhan nah gitu dia kemarin pengusaha pengusaha boleh BMW jangan hidup jadi orang Kristen jangan eceran coba ngomong ke sebelah-sebelah jangan eceran jangan Kristen eceran bukan salaman ngomong nubuat kepada sebelahnya jangan suka ngecer ya amen saudara cuman sekali gue pake yang bagus gitu loh endingnya tuh manis ya gitu loh jadi Tuhan nyambut saudara ya seneng mantap gitu loh saudara jangan nanti ketemu Petrus surga dia ya gue selamat sanolius ngecer ngecer ngece malekat oponong pinggir-pinggir repot saudara kenapa harus begitu hidup sekali doa sekali amen saudara Paulus berkata semua diizinkan buat aku tapi tidak semua itu berguna semua diizinkan dia bilang tapi aku tidak mau diperbudak oleh apapun dia berikan hidupnya dia berkata aku hamba Kristus Yesus dan kalau ini terjadi saudara dunia akan gencang karena Allah berserta dengan kita amen selamat menikmati